Pada video ini, saya akan berbagi mengenai cara beli paket Prime Video di My Telkomsel. Video ini kami buat, karena ada yang bertanya di video kami yang lain, mengenai cara beli paket Prime Video yang bisa dipakai nonton di televisi. Dan kalau ini memang tidak diperhatikan, bisa saja pengguna yang tidak tahu, salah dalam melakukan pembelian. Misalnya mau nonton di televisi, setelah dilakukan login ternyata tidak bisa diputar di televisi. Dan memang, perlu diketahui paket Prime Video itu ada dua. Ada yang bisa digunakan untuk di HP saja dan ada juga yang bisa digunakan pada banyak perangkat. Misalnya di TV dan di web browser laptop atau komputer. Nah jika teman-teman salah melakukan pembelian, maka teman-teman hanya bisa putar Prime Video di HP saja. Nah di video ini kami akan bagikan cara beli paket Prime Video yang bisa diputar di televisi, baik itu Smart TV maupun TV Box Android. Pertama-tama kita buka aplikasi My Telkomsel, lalu kita bisa pilih beli paket. Nah kebanyakan ketika teman-teman mau melakukan pembelian paket internet yang ada kuota Prime Videonya, biasanya kita pilih internet sakti atau kombo sakti. Kedua paket ini itu menyediakan paket Prime Video, namun teman-teman perlu perhatikan paket Prime Video yang ada di sini itu hanya bisa dipakai nonton di HP saja, alias tidak bisa digunakan di televisi. Nah ada pun cara agar bisa ditonton di televisi, yakni kita pilih tab di bagian hiburan, kita geser bagian filter lalu cari Prime Video, nah di sini akan tampil semua paketnya, kita bisa klik lihat semua. Ada pun cara membedakan paket yang bisa ditonton di HP saja dan bisa di televisi, televisi, itu pada tulisannya, kalau tulisannya Prime Video Mobile berarti ia hanya bisa digunakan di HP saja. Sedangkan untuk Prime Video yang ini itu bisa digunakan di banyak perangkat. Kita bisa lihat di bagian deskripsinya itu untuk semua perangkat. Jadi mungkin itu yang bisa kami bagikan, semoga saja info ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.